selamat menikmati total PC 14in merknya LG oke dan ini saya posisi dipanggil sama pasien saya oke saya coba dulu untuk unitnya teman-teman oke tidak ada respon dan indikator tidak menyala sama sekali oke ya tidak ada respon ya tuh saya pencet-pencet tidak ada respon saklar pun juga begitu dan saya pencet switch tidak ada respon oke ini tampilan dari belakang teman-teman bahwa televisi ini katanya yang punya barusan bilang sama saya itu belum pernah di service ya dan ini tampak dari belakang teman-teman televisi 14in merknya LG yang terbaru jadi televisi ini katanya yang punya barusan itu dihilang sama saya belum pernah dibuka teman-teman begini untuk penutup belakang sudah saya copot dan ini tampak dari mesinnya teman-teman setelah saya matamati memang betul televisi ini belum pernah di service ya tapi untuk kabel AC ataupun colokan ke listrik itu sudah pernah dipotong sama yang punya dan kemungkinan dikira kabel AC nya yang bermasalah karena televisi ini mati total seperti itu teman-teman oke saya copot dulu untuk pengikat dari kabel-kabel ini oke itu di samping saya yang punya matanya juga anaknya tidak bisa melihat ataupun menonton bola jadi saya dipanggil ke tempat kos nya oke untuk mesin saya copot dulu biar mudah untuk pengecekannya teman-teman kita copot kabel AC ini sekalian nanti saya ganti yang baru dan saya dipanggil di tempat kos nya ini waktu sudah sore teman-teman dan saya perlu pengecekan mesin dulu nanti kalau sekiranya ada penggantian mungkin mesin ini saya bawa pulang untuk saya kerjakan di rumah nanti saya lembur juga oke ya untuk kabel AC nya masih oke tidak ada masalah dengan kabel AC tapi nanti saya gantikan yang baru karena sudah dipotong teman-teman sama yang punya oke untuk mesin saya balik dulu biar mudah untuk pengecekannya dan untuk langkah selanjutnya yaitu di bagian AC yaitu kabel kabel AC ataupun saklar ini wajib di tes dulu teman-teman pakai apometer jadi saya mengecek di bagian bagian saklar ini jadi biar mudah untuk pengecekannya biasanya itu saklar yang rusak tapi saklar kali ini masih bagus teman-teman ya secaring juga bagus kabel AC juga bagus ini saya sambil amat-amati kemungkinan ada saudara yang sudah retak oke setelah saklar saya mainkan juga saya tes itu normal teman-teman untuk saklarnya ya ini saya tes normal si kering normal ya tidak ada masalah di bagian sini jadi untuk penelusuran selanjutnya yaitu saya condong di bagian AC matik nantinya ya ini saya tes deka untuk suite-nya saya ulangi lagi ternyata memang masih bagus oke ini saya pakai colokan listrik dari saudara saya untuk membuang tegangan yang di kapasitor yang besar di bagian AC ini saya buang dulu karena televisi ini di bagian AC itu arus masuk ya teman-teman tapi untuk indikator tidak mau menyala dan TV masih tetap tidak mau menyala juga oke ini setelah saya buang tegangannya di elko yang besar ini saya ukur saya bolak-balik juga tidak ada masalah teman-teman ya tidak short oke ini saya pengecekan lanjutnya di bagian horizontal ini juga masih bagus jadi mesin ini saya rencana mau saya bawa pulang untuk penelitian selanjutnya nanti oke setelah saya bawa pulang ini juga saya lembur ya teman-teman ya di bagian AC sudah di bagian horizontal juga sudah ini sementara untuk untuk elko ataupun kapasitor yang besar di bagian AC itu saya copot teman-teman saya tes masih bagus dan untuk langkah tercepatnya yaitu saya langsung menggantikan str nah asimatic ini soalnya pakai str w 6753 oke sudah saya copot ya nanti saya gantikan yang baru untuk menggantikan str yang lama oke teman-teman videonya saya singkat ini juga saya habis pasang str nya juga elko saya pasang juga oke ya ini yang lama jadi untuk 115 nya saya sambung kembali dan ini saya keesokan harinya saya balik lagi nih teman-teman ya karena sudah pengecekan penggantian str sudah selesai kemarin-malam jadi saya meneruskan untuk uji coba di tabungnya teman-teman jadi saya balik lagi ke sini oke teman-teman jangan lupa like share dan komen di kolom komentar jangan lupa teman-teman juga subscribe channel saya agar supaya dapat info-info terbaru dari saya Hengki Sunali channel oke untuk mesin saya pasang dan habis ini kita coba apakah televisi ini bisa langsung menyala setelah penggantian str w6753 jadi kerusakan televisi ini mati total listrik tidak undrop ya jadi untuk penanganan lebih simpelnya lagi saya langsung menggantikan str w6753 oke untuk televisi sudah menyala normal teman-teman ini ada restore juga dan menyala jadi saya cuma menggantikan str itu jadi kalau ada kerusakan televisi lg yang tidak merespon ataupun tidak menyala untuk indikatornya jadi saya langsung menggantikan str w6753 oke ini saya pasang pakai antena sederhana saja jadi gambar sudah ada nampak disini teman-teman ya televisi bisa langsung oke tuh ini karena antenanya kurang mendukung cuma pakai kabel dari apometer kita pencet program sudah oke cuma ini bahasanya Thailand teman-teman nanti saya ubah lagi pakai bahasa Indonesia oke cuma itu teman-teman ya jadi saya cuma menggantikan str televisi ini bisa nyala kembali seperti itu suara pun oke teman-teman ya tuh sudah nampak jadi untuk kerjaan kali ini sudah selesai setelah lagi ini saya tutup jadi karena anaknya minta nonton pulang akhirnya saya kerjakan saya lembur di rumah ini waktu lembur semalam teman-teman cuma menggantikan satu str ini teman-teman oke televisi bisa langsung menyala dengan normal jadi cukup mudah teman-teman ya kalau punya kerusakan seperti itu kita cek di bagian AC kalau pun normal semua jadi str yang harus kita gantikan teman-teman oke ya mantap ada gambar ini sudah saya testing selama hampir 2 jam dan sambil ditunggu oleh anaknya yang seneng nonton bola katanya oke mantap tinggal kita tutup saja untuk televisinya tuh sudah saya tutup ya teman-teman ya karena ini anaknya ingin nonton bola jadi langsung saya kerjakan oke sudah selesai kita coba dulu kita testing ulang apakah televisi ini ada masalah lagi atau tidak setelah ditutup untuk box belakangnya oke ini saya nyalakan teman-teman saya nyalakan kabel AC sudah saya ganti yang baru kita colokkan dulu oke kita tunggu dulu 2 menit televisi bisa langsung normal kembali teman-teman oke ya jadi jelas untuk pengerjaan saya karena ini waktunya sudah sore kemarin saya waktu ngerjakan jadi saya pulang saya lembur esok harinya saya kesini lagi oke mantap untuk gambarnya sempurna oke tuh gambarnya bagus teman-teman ya karena televisi ini tidak pernah dioprak sama doser lain oke ini juga ditungguin sama si kecil yang senang nonton bola ya senang sekali televisinya sudah selesai oke ya tuh yang senang bola ini oke si kecil senang televisinya sudah bisa ditonton kembali dan sampai jumpa selamat selamat Terima kasih telah menonton